Presiden Jokowi Dodo melakukan video call dengan ganda putri Indonesia Grecia Poli dan Apriani Rahayu setelah keduanya berhasil meraih medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020. Presiden Jokowi Dodo mengatakan dirinya deg-degan kalau menyaksikan set pertama pertandingan. Orang nomor satu di Indonesia itu lantas mengucapkan terima kasih atas keberhasilan Grecia dan juga Apriani. Dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden pada Senin 2 Agustus 2021, Presiden Jokowi mengaku senang atas pencapaian ganda putri Indonesia tersebut. Ia pun mengaku sangat bangga saat mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang di ajang Olimpiade Tokyo. Menceritakan ketegangannya saat menonton pertandingan, Jokowi menuturkan bahwa saat set pertama ia sangat deg-degan. Pasalnya, perolehan poin pada set pertama cukup sulit dan sempat kejar-kejaran. Hanya saja Presiden Jokowi akhirnya mulai tenang saat menonton set kedua pertandingan. Tak hanya pada Grecia dan Apriani, Presiden Jokowi Dodo juga mengucapkan terima kasihnya pada pelatih ganda putri Indonesia. Jokowi pun sangat menunggu kedatangan Grecia dan juga Apri di istana. Jokowi juga memberikan selamat kepada pelatih. Ganda putri Indonesia Grecia Poli Apriani Rahayu berhasil meraih medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020. Keduanya berhasil menduduki posisi pertama setelah berhasil mengalahkan wakil dari China. Meraih medali emas, Grecia Poli dan Apriani Rahayu tampil apik dan memenangkan dua set langsung dengan perolehan 2119-2115. Grecia Apriani menjadi ganda putri Indonesia pertama yang berhasil menyumbangkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Selamat sore, Grecia dan Apri. Saya mewakili seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat atas keberhasilan emasnya. Sekali lagi, selamat atas keberhasilan mempertahankan tradisi emas Olimpiade bagi Indonesia. Saya betul-betul senang banget. Jujur, ya, jujur saya apa, saya sangat bangga, apalagi waktu Indonesia Raya berkumandang. Tadi gimana pertandingannya? Saya deg-dekan waktu set pertama. Nyaris terkejar tadi ya. Ya, tapi set kedua saya lihat jauh lebih tenang. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.